Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Kaedah ke-28, yaitu Badal Tawabi' yang kedua adalah Badal Badal berfungsi untuk memperjelas kata sebelumnya atau yang disebut Mubadal Badal bisa jadi adalah Mubadal itu sendiri seutuhnya atau tidak seutuhnya Begitulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Al-Badalu wal-Mubdalu imma ayyat tahida fil mafumi awla Contoh untuk Badal yang menggantikan Mubdalnya 100% adalah Ra'itul Ustaz Ibrahimah Saya melihat Ustaz, yaitu Pak Ibrahim Inilah yang disebut dengan Badalul Kulli Minal Kulli Bahwa Ibrahim adalah Ustaz itulah yang dimaksud Selain itu, ada juga Badal yang menjelaskan Mubdal namun tidak seutuhnya Yakni bisa sebagiannya atau yang disebut dengan Badalul Ba'udhi Minal Kulli Seperti Alama Zaidun Rasuh Zaid, sakit, kepalanya Atau bisa yang dimilikinya Yang disebut dengan Badalul Ishtimal Contohnya A'jabani Zaidun Ilmu Zaid membuatku takjub Yaitu ilmunya Bisa juga Badal ini berfungsi meralat Mubdalnya Karena salah ucap Yang disebut dengan Badalul Golat Seperti Aftulus Sohabah Umaru Abu Bakrin Sahabat yang paling utama adalah Umar Yang benar adalah Abu Bakar Ia meralat ucapan sebelumnya Wassalallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wassalam Terima kasih telah menonton